Cepet juga banyak-banyak karunya Karunya, karunya tapi dilakuin Wah, bloknya orangnya What up guys, welcome back to my another youtube video Apa kabar kalian hari ini, semoga selalu dalam keadaan baik Gue tau banget lah, sekarang tuh kondisinya lagi Ya sama-sama kita tau ya, bahwa kondisinya sekarang lagi susah Karena pandemik covid-19 ini Atau bisa dibilang virus corona Yang udah jelas banget itu adalah Ekonomi dunia, termasuk Indonesia Jadi terpuruk Yang tadinya orang mungkin bebas membeli sesuatu di tempat makan Nongkrong bareng temen-temennya Sekarang hanya bisa take away doang Artinya pendapatan sebuah warung makan atau kafe Otomatis sangat turun drastis Terus di beberapa aspek bisnis lain Seperti misalnya wisata, pariwisata ya Merchandise, tempat wisata juga pastinya Itu pasti akan mengalami dampak yang sangat-sangat signifikan banget Yang bisa kita rasakan bersama bahwa situasi seperti ini tuh Bukan sesuatu yang bisa diremehkan atau bisa dijadikan sebuah pecandaan Mungkin kalian juga gak ada tau Dan karena ini viral banget Ada seorang youtuber bernama Verdian Paleka Gue sebenernya ada-ada malu sih Karena si sampah ini Youtuber sampah ini Dia berasal dari Jawa Barat dan Bandung gitu ya Lumayan kesel dan kejadiannya pun Deket banget sama rumah gue Kebetulan gue tinggal di gua batu Dan itu kejadiannya ada sedikit con Kalau gak salah Yang dia ngasih Ngeprank Ngasih bagi-bagi sembako Ternyata isinya batu dan juga sampah Gue udah sedikit ngeliat videonya Di sosial media Terutama Instagram dan juga Twitter Yang rame banget Sepet trending juga Itu sakit sih menurut gue Ada orang yang setega itu ngeprank Dan ngepranknya itu gak banget gitu loh Ngeprank sampah seperti itu Yang mana di dalamnya itu isinya Sampah yang dia ambil di jalan Di tong sampah Terus dia masukin ke dalam kerdus-kerdus Kayak indomie gitu Kalau gak salah Gue juga nonton video sampe akhir Itu kacau menurut gue Dan itu justru malah bisa nyebari penyakit Kenapa Gue bilang bisa nyebari penyakit Sampah yang diambil Kita gak tau di dalamnya ada Ada sesuatu apa Bisa jadi disitu Terkena bakteri Atau virus corona Terkena bakteri apa Yang berbahaya Yang bikin orang Ketika nyentuh Sampah tersebut Jadi berbahaya Kita kan gak ngerti Dan sampai saat ini Gue dengar beritanya Dia masih buron Temannya sudah menyerahkan Dari kantor polisi Dan sedang diurus oleh Polis atau Bandung Dan Kabarnya yang terupdate Gue gak tau nih ya Gue belum cari-cari tau lagi Dia belum tertangkep Si Ferdian Palaika Kampret ini Dia masih kayak Sembunyi Dan Sakitnya lagi nih Dia buat status Di Instastorynya Gitu ya Dia akan Menyerahkan diri Kepada Kepolisian Setelah Instagramnya Mencapai 30 ribu Follower Gila Sakit gak loh Ini orang Udah Apa namanya Udah mencelak Bukan Muka ya Gue sampe Kesel gitu Sama si orang Dan Bikin Beberapa Kayak Youtuber Dan juga Artis Indonesia Kesel juga Sama dia Gila nge-reaction Satunya adalah Tim Tumuan Itu Videonya 4 menit Tapi Sarkas Smo banget Keren Ngeditsnya juga Keren banget Salud buat Sandra Liao Dan juga Editor Dan buat kalian Belum tau Gimana video lengkapnya Gue juga Belum tau Gue akan Nonton Sekarang Mungkin kalian juga Belum tau juga Kita Nonton aja Videonya Yang video Yang video aslinya Sudah di Takedown Di channelnya Verdian Ini gue dapet Dari Reuploader Gitu Gue pengen tau Gimana Gimana Ada Apa Sebenernya Yang dilakukan Video lengkapnya Mari kita Lihat Bareng-bareng Bersambung Dari Bersambung Dari 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 ini norak banget sih bocah kampret sialan ini masih bocah banget sih jadi jadi gini jadi jadi mereka itu berencana membagikan makanan ke para warja yang ada di sekitar situ oke dengerin ya dibilang sembako dan juga bahan pangan tapi mukanya cengesan dan ternyata isinya batu-bata, batu-batu dan juga sampah gila parah jadi kalau ada jadi kalau ada besok kita kasih kalau ada berarti pokoknya ini aman akan keluarga di bulan di rumah di rumah di rumah dan dia pakai baju gamis dong si goblok dan dia benar-benar 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 ya jadi kita lagi nih si dulu ini apa karbusnya pakai sampah Dan dia bener-bener literally ngambil sampah yang bener-bener sampah yang dia nggak tahu asal sampahnya dari mana Itu kayak dia berhenti di pinggir jalan, random aja kemotong sampah dan dia masukin ke dalam situ Kebayang nggak sih kalau sampah itu sampah dari rumah sakit, sampah dari mungkin yang sedang sakit Bebas sih sakit-sakit apa, tetap aja ketika penyakit gitu ya Ini kacau sih menurut gue Oke guys Jadi kita mau ke tempatnya dulu Gua suatu Jalan-jalan Kita lihat nanti apakah ada Tora Terus ganteng Tampon gua sesuatu Jadi kalau ada nanti kita prank Oke Ini parah sih, jadi ceritanya mereka udah masukin sampahnya ke dalam kotak tadi itu Dan mereka sekarang mau bagi-bagiin ya ceritanya Gitu 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 pasti malulah ya namanya disorot kamera dan mereka lagi menunjukkan pekerjaan seperti biasanya gue nggak mau ngejudge pekerjaannya atau apapun yang si waria ini lakukan cuman kan segimanapun pekerjaannya itu yang namanya privacy kan harus jaga juga dia bakal dia malah ngerekam dan pasti ini malu banget ya gue denger Makasih Zazakumullah gila ini udah kayak bersyukur banget lu menurut gue terus seorang waria ngomong Zazakumullah gara gitu ya orang gitu ya dan pasti dia bersyukur banget mungkin pada saat saat dia itu dia benar-benar yang nggak ada pelanggan sama sekali dan dia lagi kondisi nggak ada uang dia punya kayak punya harapan Alhamdulillah nih gue dapat sesuatu dari orang yang mau mengasihi ke dia tapi ternyata isinya sampah dan juga batu bayangin ya ya bagi-bagi tuh temen-temennya tuh temen-temennya tuh jangan lupa subscribe oke dia ada kasih ya oke saya rekapkan ini ayo tuh kayaknya ya udah nanti makan ya udah nggak ngomong jelaskan ayo tuh saya ya sayang wah kak abisnya ada goyang-goyang kalau mau lagi didoain dong sehat banyak rebukir ya mungkin emang sekarang tuh kadang lagi sulit banget dan ketika mereka dikasih itu pasti syukur banget gitu loh ya makasih kak makasih ya ya udah guys kita cabut dulu ya bener ya lu cabut cabut gila parah sakit nih orang karungnya 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 tapi dilakuin gila 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 gua gak tau nih mungkin mereka lagi kayak sahur gitu ngebangin warga-warga dan kebetulan ketemu sama si kampert ini gila 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 he gila 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 ha ajih.. gua nonton sampe pasotti panjang lumayan panjang videonya gak pantas banget ada sih video-video prank yang lebih bisa apa ya manusiawi lah minimal kalau mau ngerjain tidak merugikan orang lain contoh misalnya kayak baim gitu ya dia ngerjain nge-prank jadi orang gila terus nasih dan memberikan pada orang-orang yang membutuhkan banyak prank-prank positif yang bisa dilakukan dan ini prank seperti ini akhirnya bisa menjadikan youtuber yang emang kontennya prank tapi prank-prank yang baik gitu ya bisa kena imbas negatifnya gara-gara ini dan gue harap sih kedepannya gak bakal ada orang-orang seperti ini lagi dan cepat ketangkep kalau bisa jangan cuma dikasih kayak peringatan atau tanda tangan beres kali-kali ceblosin penjara aja dibuya aja biar dia tahu diri gitu ya dan buat kalian jangan di jangan di follow instagramnya walaupun katanya dia bakal nyerahkan diri setelah 30 ribu 30 ribu follower di instagram dan denger-denger sih katanya udah 40 ribu gue gak tau sekarang apa sudahkah sudahkah menyerahkan diri atau belum mudah-mudahan sih kalau tidak walaupun tidak menyerahkan diri dia tertangkap polisi daripada tertangkap keluarga terus digebukin terus lo mati ya gak lucu gitu ya ya mungkin segitu dulu video gue kali ini mudah-mudahan kita bisa ngambil pelajaran bahwa nge-prank atau bercandaan yang kelewatan itu juga akhirnya bisa membuat malpataka bagi diri sendiri maupun orang lain dan gue dengar juga katanya David Beat lagi mengalang dana untuk waria tersebut dan teman-temannya dan sekarang gue lihat di update-an terakhirnya David Beat itu terkumpul sekitar 37 juta dan lagi didistribusikan atau dibagikan ke mereka ya Alhamdulillah ada orang-orang baik yang masih care dan peduli akan kejadian ini alright guys segini dulu video gue kali ini ambil manfaat baiknya yang jeleknya ditinggalkan buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel gue jangan lupa di subscribe terlebih dahulu di klik tombol loncengnya supaya kalian bisa merapakan notifikasi video gue selanjutnya apabila ada salah kata dan salah perbuatan gue minta maaf buat kuliahan ujir thanks for watching see you next video and bye